Dalam upaya menghentikan penyebaran COVID-19, calon penumpang yang akan menyeberang antara pulau di Kepri, terutama yang menggunakan moda transportasi laut melalui pelabuhan Sri Bintan Pura maupun sebaliknya, diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi, guna mencegah pemalsuan data penumpang. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Pinang, Agus Jamaludin, saat ditemui di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kamis Pagi. Menjelaskan selain hasil rapi tes antigen, aplikasi ini juga akan digunakan untuk mendukung proses validasi syarat-syarat berpergian, seperti sertifikat vaksinasi dosis 1 maupun 2. Hasil pemeriksaan antigen ataupun swab PCR, selain itu, Agus juga mengatakan, Penyiapan alat aplikasi peduli lindungi dinilai akan memberikan banyak kemudahan bagi calon penumpang kapal laut, cukup memidai barcode yang ada di aplikasi peduli lindungi, diponsel melalui alat yang tersedia di terminal penumpang. Agus menambahkan, selain cepat dan mudah, alat ini mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan calon penumpang, sehingga meminimalkan resiko penularan COVID-19 apabila salah satu pihak terpapar virus. Aplikasi peduli lindungi, sesuai kebijakan pemerintah, harus dilaksanakan oleh setiap orang, baik yang berpergian melalui transportasi darat, laut, udara. Nah ini kita sosialisasikan meskipun sudah beberapa waktu yang lalu, sudah berjalan. Kita mencoba memperbaiki mana-mana yang masih kurang, khususnya di pelabuhan SBP. Kita sudah berdiskusi, kita mencari solusi, dan akan kita terapkan saat ini untuk kelancaran daripada lalu lintas orang. Agus juga menjelaskan, penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk validasi digital, akan mempercepat proses validasi dan menjaga keakuratan data. Pemeriksaan menggunakan mesin akan langsung terhubung dengan pusat data di Kementerian Kesehatan, sehingga tidak terjadinya kecurangan penumpang.